Intro Dalam pelaksanaan operasi kali ini, timnya dipimpin langsung oleh Kapores Pasaman, AKBP Deddy Nur Ardiansyah. Laksanakan operasi pada dua titik pasar tradisional, pasar lubuk sikaping dan pasar kumpulan. Dalam pelaksanaan operasi justisi di Kabupaten Pasaman ditemukan sejumlah pengunjung, pedagang dan tukang ojek tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak sesuai aturan protokol kesehatan. Kepada beberapa pengunjung dan pedagang yang tidak patuh protokol kesehatan serta tidak memakai masker dikenakan sanksi oleh tim gabungan. Sanksi yang diberikan oleh petugas berupa bernyanyi, membaca teks Pancasila, push up, serta memberi himbawan kepada pengunjung lain untuk memakai masker. Tak hanya memberikan sanksi pada para pelanggar, tim juga memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan agar pelanggar tidak mengulangi lagi kesalahan mereka dengan tidak memakai masker keluar rumah. Kapolres Pasaman mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan kesadaran sendiri seperti rajin cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Mereka menghimbau masyarakat Pasaman, warga Pasaman juga yang lain supaya menggunakan masker, jadi supaya mereka mempunyai tanggung jawab moral. Jadi kalau dia sudah mengajak orang lain, nantinya dia harus bisa mengajak dirinya sendiri. Selain itu, ada mungkin yang kurang pide menyampaikan dibawah, jadi mereka bahkan ada yang lebih langsung untuk, Sudah Pak, saya ini, usah saja. Jadi, tadi memang kita laksanakan secara humanis. Selain memberikan sanksi bagi pengunjung pasar yang melanggar aturan dalam operasi justisi kali ini, tim gabungan juga melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan serta membagikan masker kepada para pengunjung yang tidak memiliki masker. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Ari Yohanas, TVRI, Sumatera Barat.